Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu ini kita belajar Masih terkait dengan teori produksi Tapi yang menyangkut masalah 2 variable Artinya faktor produksinya adalah Lebih dari 1 Yang pertama Kita lihat kemarin konsep produksi Kita sudah tahu Artinya bagaimana proses transformasi Input menjadi output Kemarin yang dalam hal ini Kita asumsikan kanya konstan Sekarang dua-dua menjadi variable Artinya faktor produksi Itu lebih dari Lebih dari 1 Bisa 2, bisa 4, bisa 5 Karena dalam menghasilkan produksi Umumnya faktor produksinya banyak Tidak hanya kapital dan reber Bisa jadi ada lahan dan lain sebagainya Nah sebelum masuk ke situ Kita pahami dulu apa yang dia maksud sebagai isokuan Isokuan adalah Isokuan adalah Berupa yang menunjukkan seluruh kemungkinan kombinasi penggunaan input Yang menghasilkan output yang sama Jadi kalau kita lihat Kombinasi penggunaan input Yang menghasilkan output yang sama Kita lihat apa itu isokuan Misalnya kita asumsikan perusahaan menghasilkan output Dengan menggunakan dua variable Yaitu kapital Kita simulkan K Dan level kita simulkan L Sehingga fungsi produksinya kita tuliskan seperti ini Nah kombinasi tadi adalah Misalnya begini Ini pada titik Kapital 5 Coba kita lihat kapital ya Ini kapital 5 misalnya Oke Penggunaan lebernya 2 Nah disini Lebernya 2 Nilainya disini kan Nah itu 90 Pada titik ini Oke Nah kemudian kita lihat kombinasi titik B Misalnya disini Nah disini kapitalnya 3 Lebernya 3 Ya Dia juga menghasilkan Grupah isokuan 90 Atau produksinya 90 Ya disini Ya Nah Kemudian misalnya kita kombinasikan Asumsi kan misalnya Lebernya 5 Tapi penggunaan kapitalnya hanya 2 Nah berarti Kalau kita lihat situ Ini pun hasilnya adalah 90 Artinya pada titik ABC ini Ya Grupahnya Outputnya tidak Berubah Berubah Artinya sama gitu ya Besaran outputnya sama Nah Yang ditabel ini merupakan Titik-titik kombinasi dengan menghasilkan Output hasil yang sama Nah kalau kita lihat kombinasi pada 1 Kalau kita gunakan kapital 1 Lebernya 3 Maka produknya ada 55 Disini Nah ini ya Kinya 55 Nah jadi Kalau dia semakin jauh dari titik origin Grupah ini Maka produksinya semakin Isokurpa isokuan Semakin besar Ya Nah kemudian di sepanjang kurpah isokuan Misalnya pada titik ABC Dia Outputnya sama Jadi Kalau kita lihat Kurpah isokuan itu Ini Is3 Is2 Is1 Jadi kalau kita tulis Is1 Is3 Lebih besar dari Is2 Lebih besar dari Is1 Gitu ya Jadi dia bersifat Transitif Nah Kurpah ini Kurpah-kurpah isokuan Nanti semua Itu disebut sebagai Peta isokuan Peta isokuan itu adalah Grafik yang menggabungkan Sejumlah kurpah isokuan Yang digunakan untuk menggambarkan Fungsi produksi Terat ciri-ciri isokuan Convex terhadap titik origin Maksudnya begini Nah ini Ini konvex ya Kurpahnya konvex Ini jadi origin Oke Transitif Artinya Isokuan 3 Lebih besar dari Isokuan 2 Lebih besar dari Isokuan 1 Tidak saling berpotong Jadi ini Ciri-ciri dari Kurpah isokuan Oke Perubahan di sini Kalau kita lihat Nah gitu ya Jadi ini K Ini L Ini sebenarnya ada Nah ini Delta Kalau kita lihat pada titik C Berarti Untuk menggunakan Leber Lebih besar ke L1 Maka kita harus bersedia menurunkan Kapital Dari Dari Ke K 1 Jadi ini yang kita sebut sebagai Marginal rate of technical substitution Marginal rate of technical substitution itu adalah Jumlah input variable K Jumlah input variable K Dapat berkurang ketika kita menambahkan Satu input variable L Yang digunakan Sehingga outputnya tidak berubah Jadi yang contoh tidak berubah tadi Bisa dilihat di kurpa yang ini Oke Nah sehingga Delta Q Delta L itu Seperti ini Dia bertanda Negatif Nah jadi nanti pun kita lihat MRTS yang semakin Menurun Oke kita lihat Nah Ini kalau kita lihat Ilustrasi yang tadi sebelumnya Bagaimana kita membuktikan Ini menjadi negatif Nah secara matematik Kalau kita buat Kita gunakan Total differential Ini kita turunkan Artinya kan Perubahan Ki Bisa disebabkan Karena perubahan K Atau perubahan L Kita buat seperti ini Dalam matematik Yang disebut total differential Ya Nah kemudian Ini hanya simbol saja Kita ubah F1 Ini F2 Turunan pertama K Turunan pertama Ki terhadap K Ini turunan pertama Ki terhadap L Oke Ini kita simbol F2 Ini kan sebenarnya Marginal physical product Untuk A Ini marginal Marginal physical product Untuk L Nah karena Di dalam sepanjang kurpa ini Adalah Ki nya sama Ya Ki nya sama Atau saya tulis Delta Ki nya 0 Maka kita setting Ya D Ki nya sama dengan Perubahan Ki nya Gak ada gitu ya Nah berarti ini kita ganti Jadi 0 Kemudian kita sederhanakan Maka kita ketemu Ini Nah ini yang menunjukkan Tadi Pembutuhannya Kenapa dia Negatif Jadi Marginal rate Of technical substitution K Dan L Nah kita lihat Apa Yang kita sebut Sebagai MRTS Semakin menurun Kalau kita lihat Pertama ini Delta Ki ini kan Lebar nih Delta Ki Dibanding dengan Delta L Begitu seterusnya Sampai nanti Perubahan Ki itu Lebih kecil Ini lebih kecil lagi kan Dibanding dengan Delta L Oke Nah jadi MRTS Menurun seiring Dengan bergerak Menuruni Suatu kurva Isokuan Implikasinya Bahwa Isokuan Sama dengan Kurven Defrand Yang kita Untuk konsumsi Atau Berlaku konsumen Yang cembung Terhadap DT Erogen Nah cembung Tadi ini Maksudnya Jadi Konsep cembung Seperti ini Kurpannya Ini titik Orijinnya Nol Kita lihat Mana dari MRTS MRTS yang semakin Menurun Mengisarakan Bahwa Produktivitas Dari input Apapun Bersifat terbatas Artinya Tingkat substitusi Marginal itu Terbatas Nah misalnya Gini Ketika kita Semakin banyak Menggunakan Tenaga kerja Kedalam Proses produksi Untuk menggantikan Kapital Produktivitas Suatu Produktivitas Tenaga kerja Pun akan Semakin Menurun Kenapa Karena memang Gak bisa juga Tanpa Modal Begitu juga Sebaliknya Ketika kita ingin Menggantikan Tenaga kerja Atau Ketika makin banyak Modal ditambahkan Untuk menggantikan Tenaga kerja Produktivitas Modal juga Suatu titik Akan semakin Menurun Jadi artinya Produksi Memerlukan Panduan Yang seimbang Di kedua Ibut Tersebut Jadi artinya Mereka Menggunakan Tingkat Proporsi Yang berbeda Tapi Gak bisa Kita hanya Menggunakan Kapital Saja Tanpa Lebar Atau Lebar Saja Tanpa Kapital Jadi Tingkat Substitusi Marginal Mereka Akan semakin Kecil Oke Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Nah Karena itu Kita akan Lihat Dari Skala Hasil Jadi Skala Hasil Kalau kita Gambarkan Pada Kurva Yang sama Seperti Ini Contoh Misalnya Apa yang Kita Sebut Contra Return To Skill Increase Return To Skill Dan Decrease Return To Skill Pertama Begini Ketika Kita Menggunakan Kapital 2 Dan Tenaga Kerja 5 Kita Menghasilkan Output 10 Ketika Kita Membuat 2 Kali Lipat Menambahkan Kapital 2 Kali Lipat Jadi 4 Termasuk Yang Lebar Jadi 10 Produksi Kita Bisa Menjadi 20 Yang Berada Pada Katakan Sokuan 2 Ini Oke Nah Berikutnya Kita Lipat Lagi Ini Dua Kali Lipat Lagi Nah Kurpanya Bisa Bergerak Atas Ini Yang Kita Sebut Contest Return To Skill Artinya Apa Ketika Kita Menaikan Dua Kali Lipat K Dan L Key 20 Ketika Kita Menaikan Tiga Kali Lipat K Dan L Key 30 Seperti Itu Jadi Ini Dia Bandingkan Kalau Kita Memiliki Skala Hasil Yang Meningkat Atau Increasing Return Skill Coba Perhatikan Pada Saat Kita Disini Tenaga Kapitalnya Dua Kita Gunakan Labernya Lima Maka Produknya Sepuluh Tapi Kalau Kita Naikkan Ini Setengah Misalnya Tiga Disini Ini Misalnya Entah Lapan Atau Tujuh Nah Produksinya Itu Pada Titik Ini Sudah Mencapai Dua Puluh Nah Ini Bandingkan Dengan Isopuan Yang Disini Nah Lihat Dia Masih Di Bawah Garis Di Bawah Nilai Empat Disini Nah Begitu Juga Kalau Kita Nambahkan Dikit Lagi Produksinya Bisa Mencapai Tiga Puluh Ya Tapi Tidak Sebesar Penggunaan Empat Kapital Ataupun Sepuluh Tenaga Kerja Nah Ini Kita Sebut Sebagai Increasing Return To Skill Artinya Apa Kurang Dari Dua Kali Lipat K Dan L Produksinya 20 Sama Dengan Yang Ini Tadi Lebih Dua Kali Lipat Ini Kurang Dari Dua Lipat Begitu Juga Menaikannya Kurang Dari Tiga Lipat K Dan L Produksinya Bisa Mencapai 30 Artinya Dia Disini Kita Sebut Sebagai Increasing Return Beda Dengan Decreasing Decreasing Malah Kita Bisa Mengatakan Skala Hasil Yang Menurun Kenapa Karena Ketika Kita Menaikkan Lebih Dari Dua Kali Lipat Katakan Tadi Ini Dua Kita Naikkan Disini Jadi Lima Misalnya Kena Tadi Ini Empat Ini Jadi Berapa 12 Misalnya Pada Titik Ini Isoko Baru 20 Artinya Apa Ini Yang Kita Sebut Decreasing Return To Scale Karena Kita Menaikkan Dua Kali Lipat K Dan L Tidak Bisa Mencapai Output 20 Seperti Yang Constan Return To Scale Jadi Kita Bisa Perbandingannya Dalam Satu Grup Yang Sama Jadi Isoko Itu Makin Jauh Ini Berapa Kita Naikkan Lebih Dari 15 Misalnya Disini Katakan Ya 25 Disini Katakan Misalnya 8 Nantinya Kita Lebih Menaikkan 3 Kalipat Pun Tidak Mencapai Hanya Mencapai 30 Jadi Ini Sebut Sebagai Ilustrasi Dari Decreasing Scale Oke Sudah Bisa Dipahami Ya Nah Kita Lihat Teran Ini Terkadang Maksimisasi Keuntungan Maksimisasi Keuntungan Itu Harus Kita Tahu Keuntungan Itu Kan Kemarin Kita Tahu Ya Adalah P Kali Ki Dikurang C P Nya Itu Apa Harga Output K Nya Itu Jumlah Output C Nya Itu Fungsi Biaya Katakan Fungsi Biayanya Seperti Ini K Itu Kapital L Leber K Itu R Itu Adalah Ren Sewa 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 Harga Harga Kapital L Itu Tenaga Kerja W Itu Upah Tenaga Kerja Ataupun Harga Tenaga Kerja Oke Nah Kita Lihat Untuk Mencari Keuntungannya Kita Substitusikan Fungsi Produksinya Kedalam Fungsi Keuntungan Seperti Ini Kita Temukan Kemudian Kita Turunkan Jadi Ini Merupakan Saran Saran Yang Diperlukan Atau First Necessary Condition Harus Sama Dengan 0 Biasanya Malah Kita Harus Cek Sampai Turunan Kedua Apakah Benar Itu Atau Second Order Sufficient Condition Tapi Ini Tidak Perlu Kita Cukup Satu Nanti First Order Necessary Condition Sama Dengan 0 Atau Turunan Pertama Dari Fungsi Itu Fungsi Keuntungan Sama Dengan Long Sehingga Kalau Kita Turunkan Terhadap K Kita Simbol Ini Ini Bukan Pi Tapi Ini Sisanya R Sedangkan Ini Sisanya W Oke Jadi Ini Kita Turunkan Oke Saya Perlu Dulu Tidak Bapak Ya Nanti Jangan Salah Ini Bukan Satu Tapi R Kena Harga Dari Kapital Kemudian Disini Adalah W Harga Dari Harga Ketika Kita Turunkan Turunan Pertama Kompon Terhadap Tapan Sama Dengan Nol Sesuai Sarapan Ini Tadi First Order Condition Maka Kita Peroleh Ini Nah Perhatikan Ini Sama Jika Yang Satu Dulu Value Marginal Product K Sama Dengan Harganya Untuk Kedua Juga Sama Juga Value Marginal Product L Sama Dengan Harganya Atau Dulu Kita Lihat Disini MPPK Sama Dengan Rasio Harga Input Dengan Harga Output Tulisan Lainnya Juga Ini Juga Sama MPP L Sama Dengan Rasio Harga Input Dengan Output Jadi Mau Satu Mau Dua Tetap Konsep Maksimisasi Seperti Ini Kita Lihat Maksimisasi Kendala Disebut Kendala Begini Pada Umumnya Semua Kita Memiliki Kendala Atau Keterbatasan Misalnya Mereka Mereka Maksimikan Output Kendalanya Apa Anggaran Anggaran Digambarkan Cost Oke Nah Dengan Menggunakan Lagran Kita Bisa Gunakan Seperti Ini Dengan Menambahkan Satu Variable Baru Disini Yaitu Lambda Oke Ini Lambda Oke Jadi Ini Lagran Sama Dengan Fungsi Jadi Fungsi Yang Sebelah Kiri Tanda Tambah Ini Merupakan Fungsi Tujuan Jadi Tujuannya Maksimisasikan Output Ini Kendalanya Nah Ini Kendala Kendala Itu Ya Sebenarnya Subject Itu Kendala Laganya Ini Fungsi Tujuan Oke Jadi Fungsi Tujuannya Yang Ini Kendalanya Yang Ini Sama Dengan Yang Ini Tadi Tapi Kita Tambahkan Satu Parable Lambda Oke Nah Saratnya Apa Sama J First Order Necessary Condition Seperti Ini Turunan Pertama Dari Lagran Terhadap K Sama Dengan 0 Kita Dapat F11 Ini Simbol Ini R Lambda Ini Adalah Kenapa Kena Ini Kan Sebenarnya Oke Ini Biasa Uang Dulu Biar Tidak Terlalu Banyak Ini Biasa Ulang Ini Kan Semuanya Kita Kalikan Dulu Ya Kedalam Misalnya YC Dikurang Lambda RK Kurang Lambda WL Nah Ini Oke Nah Kemudian Ini Kita Turunkan Gitu Nah Ini Kena Tidak Ada Memiliki Bentuk Fungsi Yang Masih Implisit Seperti Ini Bagi Bentuk Fungsi Umum Maka Kita Turunkan Simbolkan F1 Yaitu Turunan Pertama Dari Fungsi Lagran Terhadap K Kena Ada Unsur K Di Di Sini R Di Di Ini G Atau Yang Ini Sama 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 Sanya R Lambda Seperti Ini Juga Untuk L Dan Lambda Kalau Lambda Berarti Ini Yang Ada Unsur Lambda Dibuang Semua Ini Hilang Kan Turunan Pertama Dan Ini Ini Lambda Ini Semua Jadi Sisanya CRKWL Kita Sederhanakan Persamaan 1 Dan Kemudian Ini Kita Sederhanakan Yang Kita Proleh Nanti Sebenarnya Sama Aja Seperti Ini Ini Bisa Kita Gamparkan Adalah Keseimbangan Perusahaan Dengan Menggunakan 2 Input Variable Ini Merupakan Titik Kombinasi Optimal K Optimum Dan Optimum Ini Rasio Harga Dari Input Nya Itu Kapitana Leber Nah W Perce Ini Maksudnya Kalau Dia Semua Menggunakan Tenaga Kerja Maka Semua Uang Itu Digunakan Untuk Membeli Tenaga Kerja Begitu Juga Kalau Disini Kalau Dia Menggunakan Semua Kapital Dia Menggunakan Uang Itu Semuanya Untuk Kapital Kalau Ini Adalah Rasionya Di Sepanjang Garis Ini Yang Sebut Isokos Nah Untuk Fungsi Biar Nanti Kita Belajar Jadi Kapan Dia Seimbang Apabila Isokuan Bersimbungan Ini Contoh Kasus Nah Jadi Dimana Kalau Kita Lihat Ya Buat Tuliskan Contoh Kasus Adalah Jika Diketahui Fungsi Produksinya Seperti Ini Tentukan L Sistres Produksi Untuk K Dan L Berapa Kombinasi K Dan L Agar Produksi Oke Bo Dimana Harga Modal Modal Itu Kapital 5 Juta Dan Anaga Kerja 2 Juta Sementara Anggaran Yang Dimiliki Perusahaan Adalah 250 Juta Ini Tadi Kalau Sudah Rangkanya Berarti Dia Sudah Memiliki Terbatas Keterbatasan 250 Juta Itu Merupakan Menjadi Kendara Atau Subject Oke Nah Solusi Pertamanya Oleh Restisitas Kita Sudah Belajar Kemarin Itu Adalah Majulia Fisikal Produk Dibagi Dengan Upgrade Fisikal Produk Nah Kita Tinggal Cari Satu-satu MPPK Di Sini HPPK Di Sini Kalau Kita Bagikan Sisanya Setengah Begitu Juga Untuk L Cari MPPL Sini Pertama Turunan Terhadap L Terhadap L Jadi Turunan Fungsi Produksi Terhadap L Ini Dia Oke HPP Seperti Ini Oke L Kita Bagi Dengan L Maka Kita Dapat Elasitas Produksi Untuk L Juga Setengah Jadi Biasanya Kalau Fungsi Produksi Ini Sebut Sering Disebut Seperti Kom 12 Jadi Fungsi Produksinya Seperti Ini Umumnya Pangkat Itulah Merupakan Elastisitas Ini Kebetulan K Yang Pakai Setengah Setengah Juga Sekarang Kita Lihat Kombinasi K Dan Seperti Kombinasinya Kita Buat Ini Bentuk Langran Ini Fungsi Tujuannya Tadi Ini Fungsi Kendal Tinggal Kita Pertama Lagran Terhadap K Dapat Ini Ini Kan Lima Lambda Ini Adalah Yang Ini Kena Kita Kalikan Kedalam Dulu Semua Kalikan Lambda Kalikan Kesini Kalikan Kesini Jadi Sisanya Lima Lambda Kena K Di Sini Hilang Itu Juga Untuk Lagran Terhadap L Ini Dua Lambda Sekali Lagi Jangan Lupa Ini Kalikan Lambda Dulu Kedalam Sekarang Terhadap Lambda Berarti Tadi Lambda Ada Semua Unsurnya Disini Sisanya Seperti Fungsi Biayanya Kemudian Kita Sedangkan Satu Dan Dua Seperti Tadi Kita Peroleh L Sama Dengan Lima Per Dua K Kita Substitusikan Persamaan Empat Ini Ke Persamaan Tiga Kita Bisa Peroleh Hasilnya Seperti Ini Yaitu K Optimum Itu Dua Lima Setelah Kita Ketemu K Optimum Dua Lima Kita Substitusikan Lagi K Optimum Itu Ke MRTS Ini Tadi MRTS Nah Kita Dapat L Optimum 62,5 Sehingga Untuk Mengetahui Total Produksinya Substitusikan K Dan L Kedalam Fungsi Produksi Seperti Ini Jadi Ini Kalau kita Substitusikan Disini Kita Peroleh Key Optimum Nya Sekitar 79,06 Kalau Kita Gambarkan Dalam Untuk Kurva Bisa Terlihat Seperti Ini Jadi Ini K Nya 25 L 62,5 62,6 62,6 Ini Adalah Out Bunya 79,6 Oke Jadi Mudah-mudahan Bisa dipahami Dengan Contoh Ini Demikian Terima kasih Saya Tutup Dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh